Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu lagi dengan Bu Um pada pelajaran PJOK kelas 3 Tema 3, Subtema 2 Dengan materi bola basket Apakah anak-anak masih ingat apakah itu gerak manipulatif? Ya, gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat Anak-anak berikut ini adalah gerak manipulatif dalam permainan bola basket Yang pertama adalah menembak bola kering atau disebut dengan shooting Selanjutnya, mengoper bola ke teman atau passing Dan yang ketiga adalah memantulkan bola atau dribble Dan yang akan kita bahas kali ini adalah memantulkan bola atau dribble Memantulkan bola atau dribble adalah Suatu cara membawa bola ke depan dengan memantul-mantulkan bola ke lantai Dengan satu tangan atau secara bergantian Baik dengan berjalan atau berlari Ada berbagai macam cara memantulkan bola Cara melakukan memantulkan bola ke lantai adalah Posisi awal berdiri Kaki dibuka selebar bahu Bola dipegang dengan kedua tangan Posisi lutut sedikit ditepuk dan badan sedikit condong ke depan Pegang bola dengan kedua tangan Kemudian dorong bola ke lantai menggunakan salah satu telapak tangan yang terbitos Pandangan ke depan sesekali melihat ke arah bola Kuasai pantulan bola dengan menggerakkan seluruh lengan mengikuti arah pantulan bola Anak-anak ingat ya Jangan memantulkan bola dengan cara memukul bola dengan telapak tangan Namun pantulkan bola dengan cara menekan dengan jari-jari Dibantu dengan gerakan pergelangan tangan Kemudian yang kedua adalah Memantulkan bola sambil berjalan Cara melakukannya yaitu Berdiri dengan badan sedikit condong ke depan Salah satu kaki di depan dengan lutut sedikit ditepuk Pegang bola dengan dua tangan di samping badan dan pandangan ke depan Pantulkan bola dengan satu tangan dengan teraput Lakukan gerak memantulkan bola dengan berjalan Selanjutnya adalah Memantulkan bola ke teman Cara melakukannya yaitu Sikap berdiri badan sedikit ditepuk di samping badan dan posisikan bola di depan badan Dorong bola ke arah lantai dengan sasaran satu per empat dari sasaran Lemparan bola diawali dengan sedikit menarik bola ke arah dada untuk mendapatkan lecutan pergelangan tangan Anak-anak Sekarang kita lanjut ke permainan Memantulkan bola Cara melakukan permainan memantulkan bola Yang pertama Buatlah kelompok masing-masing lima orang Yang dibagi menjadi dua barisan Setiap pemain berada di titik seperti di gambar Pindahkan bola ke teman di sebelahmu dengan cara memantulkan bola Ke kelompok yang paling cepat memindahkan bola adalah pemenangnya Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya Nah anak-anak Karena permainan tersebut membutuhkan banyak orang Kita akan melakukan modifikasi permainan memantulkan bola Yang dapat dilakukan oleh satu orang Caranya Buatlah garis seperti di gambar Lakukan gerak memantulkan bola Dari titik satu ke titik berikutnya Anak-anak Agar kalian lebih jelas Perhatikanlah video berikut ini ya Berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!